Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Perkenalkan saya Bayi Maratul Solihah Dengan name 1913-04-1008 Pada video kali ini Kita akan membahas materi Mengenai pendekatan heuristik Dalam pembelajaran Ada pun poin-poin yang akan kita bahas Yang pertama pengertian pendekatan heuristik Yang kedua macam-macam pendekatan heuristik Yang ketiga keunggulan dan kelemahan pendekatan heuristik Dan yang terakhir langkah-langkah penerapan pendekatan heuristik Baik langsung saja kita ke poin yang pertama Yaitu pengertian pendekatan heuristik Menurut beberapa ahli Yang pertama menurut Sri Anita Pendekatan heuristik adalah pendekatan Dalam proses pembelajaran Di mana yang mencari dan mengolah pesan Atau materi pelajaran ialah siswa Sedangkan guru berperan sebagai pembimbing Dalam proses belajar siswa Yang kedua menurut Yatim Rianto Pendekatan heuristik adalah pendekatan Dalam proses pembelajaran Di mana bahan atau materi pelajaran diolah oleh siswa Artinya disini siswa lah yang aktif dalam mencari dan mengolah bahan atau materi pelajaran Sedangkan guru bertanggung jawab sebagai fasilitator yang memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan kepada siswa Yang ketiga menurut JJ Hasibuan dan Mujiono Pendekatan heuristik adalah pendekatan dalam proses pembelajaran Di mana yang mengolah bahan pelajaran adalah siswa Nah, berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli tadi Dapat kita tarik kesimpulan Bahwa pendekatan heuristik adalah pendekatan dalam proses pembelajaran Di mana siswa yang harus aktif dalam belajar Yaitu Perusahaan mengetahui dan menemukan sendiri masalah-masalah yang disampaikan oleh guru Dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya Lanjut ke poin yang kedua Yaitu macam-macam pendekatan heuristik Pendekatan heuristik dibagi menjadi dua Yaitu inquiry dan discovery Dalam bahasa Inggris, inquiry berarti penyelidikan Oleh karena itu, yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan meneliti siswa Tanpa guru memberikan apa-apa Dalam artian, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan objek belajarnya Sedangkan discovery adalah suatu metode Agar siswa dapat menemukan cara-cara menentukan konsep sendiri Metode belajar ini berasal dari teori Yaitu siswa atau anak harus aktif di dalam kelas Poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh dekan saya tadi Mengenai pendekatan inquiry dan discovery Nah, pendekatan inquiry dan discovery ini pada prinsipnya memiliki kesamaan Dimana kedua pendekatan ini menekankan agar peserta didik lebih aktif dibandingkan pendidik dalam kegiatan pembelajaran Nah, kedua pendekatan ini memiliki beberapa perbedaan Yang pertama, pendekatan inquiry lebih mendekankan pada proses penelitian Agar siswa dapat membuktikan konsep yang telah dipelajarinya Nah, di sini siswa dituntut agar lebih aktif untuk melakukan suatu percobaan atau penelitian ataupun penyelidikan Agar ia menemukan atau bisa membuktikan konsep atau teori-teori yang telah dipelajarinya Sedangkan pada discovery lebih mendekankan ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak atau belum diketahui oleh peserta didik Nah, pada pendekatan discovery ini peserta didik dituntut agar ia bisa menyusun atau mencari cara untuk menentukan konsepnya sendiri berdasarkan materi yang ia pelajari Nah, yang kedua pendekatan inquiry itu dapat memuaskan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan penelitian ataupun penyelidikan Yang dilakukan untuk membuktikan konsep-konsep atau teori yang mereka pelajari Sedangkan pada pendekatan discovery siswa dituntut untuk memahami materi yang diberikan dan menyusun kesimpulannya sendiri Dengan begitu, peserta didik akan lebih mengingat atau daya ingat terhadap materi yang disampaikan itu akan lebih lama Karena peserta didik menggunakan cara atau pemikirannya sendiri dalam menyusun suatu konsep atau menyemukan suatu konsep di materi yang mereka pelajari Nah, yang ketiga pada pendekatan inquiry, permasalahan yang diberikan itu memang sudah ada dalam konsep Jadi, permasalahan yang diberikan kepada peserta didik itu bukan dirikayasa oleh peserta didik Jadi, dalam menemukan jawabannya, peserta didik atau siswa itu harus menggunakan keterampilan dan kemampuan berpikirnya untuk mendapatkan temuan di dalam masalah tersebut Melalui berbagai kegiatan penelitian, observasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan berdasarkan metode-metode ilmiah Sementara itu, pada pendekatan discovery, siswa akan diberikan masalah yang direkayasa oleh guru Misalnya, masalah-masalah yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa membangkitkan rasa ingin tahu Dan untuk bisa membantu siswa berpikir mengenai konsep-konsep dalam materi tersebut Nah, siswa harus mengonstruksi sebuah konsep atau teori ataupun aturan dan prinsip untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diberikan kepada guru Di sini, siswa ditutup agar bisa menyusun sebuah kesimpulan Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dari pendekatan heuristik Yang pertama, keunggulan dari pendekatan inquiry Keunggulan dari pendekatan inquiry diantaranya yaitu Yang pertama, pendekatan inquiry Inquiry yang mendekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang Sehingga pembelajaran ini dianggap bermakna Nah, pendekatan ini seperti yang saya katakan tadi lebih menonjol pada kegiatan-kegiatan penelitian dan penyelidikan Sehingga melalui kegiatan-kegiatan itu kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa akan lebih meningkat Yang kedua, pendekatan inquiry memberikan ruang para sesuatu belajar sesuai dengan gaya belajar mereka Yang ketiga, pendekatan inquiry ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan pendekatan dengan perkembangan psikologi belajar modern Yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman Yang keempat, pendekatan inquiry dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata Pada beberapa kasus, ada beberapa siswa yang memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada teman-temannya Sehingga mereka itu memiliki cara belajar yang berbeda dari teman-temannya Di mana ia akan memiliki rasa ingin tahu yang lebih dan ingin mencoba atau mencari tahu mengenai materi-materi yang mereka belajar Nah, pendekatan inquiry ini juga memiliki beberapa kelemahan Yang pertama ada, sulit untuk mengenal kegiatan dan keberhasilan siswa Karena dalam pendekatan inquiry ini lebih dominan kegiatan praktikum ataupun kegiatan pendidikan Yang kedua ada, sulit merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam mengajak Yang ketiga, kesulitan dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran Nah, selanjutnya mari kita lihat keunggulan dan kekurangan dari pendekatan discovery Keunggulan pendekatan discovery yang pertama yaitu Mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak Karena disini anak itu akan dituntut untuk menemukan konsepnya sendiri Sehingga dia akan lebih memahami secara mendalam materi yang diberikan Yang kedua, hasil belajar lebih mengakar, mudah dan cepat ditransfer dalam kehidupan sehari-hari Dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bernalar dengan baik Teknik memberikan permasalahan atau contoh-contoh nyata dalam kehidupan lalu Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyusun atau menentukan konsepnya tersendiri Berdasarkan materi tersebut untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh buku itu Itu akan dapat membuat peserta didik lebih meningkat dalam hal penalaran untuk mengkaji masalah yang diberikan Sehingga dia akan menemukan konsep untuk memahami materi yang diberikan oleh bukunya tersebut Selanjutnya, kelemahan mengenai kelemahan pendakatan discovery diantaranya itu Untuk materi tertentu, pendakatan ini memerlukan waktu yang banyak sehingga mencinta banyak waktu Karena akan ada kegiatan diskusi, tanya jawab dari guru dan siswa sehingga memerlukan waktu yang lumayan panjang Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini Waktu di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model cerama Karena model pembelajaran yang selama ini diterapkan itu berpusat pada guru Sehingga peserta didik terbiasa untuk pasif dalam kegiatan pembelajaran Sehingga ia akan agak sulit untuk mengikuti kegiatan belajar dengan metode pengajaran diskusi ini Selanjutnya, yang keempat, mari kita lihat langkah-langkah penerapan pendekatan juristik Yang pertama, ada merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental Atau developmentally appropriate siswa Nah, disini seorang pendidik atau guru harus membuat perencana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan mental siswa Bagaimana cara menyampaikan suatu permasalahan atau menyajikan suatu permasalahan kepada siswa Agar siswa itu terpantu untuk bisa mencari suatu solusi untuk memancarkan masalah-masalah tersebut Dan mengambil kesimpulan sehingga mereka bisa memahami materi yang diberikan Yang kedua, ada membentuk kelompok belajar yang saling tergantung Atau independent learning group Disini, dalam kegiatan belajar heuristik Maafkan saya, dalam strategi pembelajaran heuristik Pembentukan kelompok belajar itu sangat penting Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran Dimana kelompok-kelompok belajar yang tertentu itu Sebaiknya tidak mengadakan suatu kompetisi atau persaingan Melainkan kelompok-kelompok belajar tersebut harus saling mengisi atau melengkapi Jadi apabila kelompok yang satu memiliki kendala atau masalah dalam menyelesaikan suatu masalah Atau problem latihan yang diberikan oleh guru Kelompok yang lain bisa memberi masukan atau solusi Selanjutnya, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri Atau self-regulate learning Artinya disini pendidik ataupun sekolah harus menyediakan tempat atau lingkungan yang sesuai Agar peserta didik itu bisa melakukan pembelajaran secara mandiri Misalnya menyediakan tempat untuk melakukan praktikum, untuk melakukan praktik di lapangan, dan sebagainya Selanjutnya ada mempertimbangkan keragaman siswa atau diversity of students Dan tenaga pendidik juga harus memperhatikan berbagai keragaman sifat, karakter, dan kemampuan siswa Agar nantinya dalam menerapkan strategi pembelajaran heuristik itu bisa secara optimal pada seluruh siswa Jadi bagaimana cara kita dalam menyampaikan masalah Bagaimana cara kita dalam memanfaatkan suatu materi Agar masing-masing peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda tersebut bisa memahami materi yang diajarkan Selanjutnya ada memperhatikan multi-intelligency atau multiple intelligence Sering disebut dengan kemajemukan, kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa Seperti yang sudah saya katakan tadi, setiap siswa atau setiap individu itu tentu berbeda Dengan kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda Oleh sebab itu pendidik harus mampu membuat siswa itu menonjolkan atau menunjukkan kemampuan yang dia miliki Jadi kemampuan pada siswa itu tidak akan terpendam Bagaimana caranya membuat kemampuan itu berkembang menjadi suatu kecerdasan dan suatu penuang Untuk bagi peserta didik itu untuk mencapai sebuah prestasi Selanjutnya ada menggunakan teknik-teknik bertanya atau questioning Untuk meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi Dan yang terakhir ada menerapkan penilaian autentik Nah penilaian autentik ini merupakan suatu proses penilaian Dimana dalam penilaian tersebut pendidik tidak mementingkan hasil dari apa yang telah dipelajari oleh peserta didik Melainkan juga memperhatikan proses ketika peserta didik itu mengikuti kegiatan belajar Penilaian autentik itu akan dilakukan secara berkesinambungan selama kegiatan belajar Dan setelah kegiatan belajar Agar mendapatkan suatu gambaran yang bisa dijadikan penilaian atau dijadikan acuan Untuk menilai seberapa besar pencapaian belajar yang telah didapatkan oleh peserta didik tersebut Baiklah sekian presentasi dari kelompok 4 Mengenai materi pendekatan heuristik Ada pun kesimpulan yang dapat diambil pada presentasi kali ini yaitu Pendekatan heuristik merupakan suatu strategi pendekatan pengajaran yang diterapkan Dimana dalam penerapannya itu peserta didik lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dibandingkan pendidik Dimana pendidik hanya berperan sebagai pendanggung yang akan membantu peserta didik Apabila nantinya dalam kegiatan pembelajaran peserta didik mengalami kesulitan Nah pengajaran heuristik ini ada dua tipe Yang pertama ada inquiry dan discovery Dimana keduanya pada prinsipnya memiliki suatu kesamaan Yaitu memberikan peluang atau kesempatan lebih kepada peserta didik Untuk mengeksplorasi materi yang diberikan dengan cara mereka sendiri Sehingga mereka akan menemukan cara untuk memahami materi tersebut Sehingga materinya bisa diingat oleh peserta didik dalam jangka waktu yang lama Namun Antara pendekatan inquiry dan discovery ini memiliki sedikit perbedaan Dimana pendekatan inquiry itu lebih bersifat praktis Sedangkan yang discovery itu lebih bersifat teori Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami tadi Masih ada beberapa kesalahan atau kekurangan Kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan presentasi kami Akhir kata kami tetap dengan karame Santi Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton